Pemirsa penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2017 sudah di depan mata. Ya, diharapkan ajang Pesta Demokrasi ini melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, yang mampu mengangkat potensi daerah dan juga kesejahteraan masyarakat. Inilah sekelumit harapan warga Papua Barat. Mereka ingin beranjak dari persoalan ketertinggalan. Kondisi ini yang seolah melekat pada daerah-daerah di kawasan timur Indonesia, termasuk provinsi Papua Barat. Mulai dari kerusakan infrastruktur, serana publik yang minim, hingga pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi persoalan tak berujung. Kondisi itu seolah tak terbantahkan setelah Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 menempatkan Papua Barat berada di posisi tiga besar provinsi dengan penduduk miskin di Indonesia. Itulah sebabnya sejumlah pihak menilai ajang Pilkada Serentak 2017 menjadi momentum untuk memilih calon pemimpin yang mampu memberi solusi. Bagi saya infrastruktur ini menjadi skala prioritas di Papua Barat. Kalau membuat akses transportasi dengan demikian, mereka bisa mudah untuk bisa, pendidikan bisa lancar, kesehatan bisa lancar, atau pertanian bisa lancar. Infrastruktur yang terbangun, masyarakatnya secara pendidikan juga terbangun, masyarakat secara kesejahteraan juga terbangun. Jadi dengan leadership yang kuat, itu akan mempercepat, bisa menyelesaikan masalah, khusus Papua Barat. Pentingnya kepemimpinan yang dimaksud hari bukan tanpa alasan, pasalnya kepemimpinan di suatu daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia seperti yang menjadi cita-cita mulia bangsa Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.